Selamat pagi, aku juga lupa Gimana, Kak Dina, ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan, Kak Dina Oh, suaranya mutus-mutus, Kak Dina Karena mungkin pakai handphone, putus-putus Kalau yang satunya, nggak bisa, Kak Dina Yang satunya, ini saya hidupkan Oh, itu jajah mic-nya Ya, udah, silahkan diketik saja Silahkan diketik Lupa, silahkan diketik saja Ya, 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 betul Jadi, tujuan ini Silah, Kak Dina, mungkin Ya, Pak Komang, silahkan Oke, terima kasih, Kak Dina Komang Ya, Pak Komang, silahkan Silahkan Ya, Pak Komang Ya, Pak Komang Oh, ini ya, oke Apakah perlu melakukan survei terlebih dahulu Untuk membuat web yang baik Ya Jadi, sebenarnya kalau kita mengembangkan ini Mengembangkan web blueprint Kita harus melakukan survei Kita harus melakukan tanya jawab Ke klien Ke user Itu harus kita lakukan Dan kita harus kumpulkan data Jadi, tidak bisa Kita tidak melakukan Survei Bisa-bisa Bisa juga Memgunakan semacam assessment Bisa Nah, tapi kalau Misalnya seperti ini Culture Kudaya Kita Mungkin mencari Informasi Kudaya Di sekitar Klien kita Itu user kita Ada Jadi, kita harus mencari Budaya Jadi, mungkin Benanggara Bawakan research Bahwa Negara ini Misalnya negara X Ini cukupnya Adalah Waktunya Pada saat Melakukan pergiatan Waktu pasti akan pending Untuk 2 jam Itu kita juga harus tahu Budayanya seperti apa Kemudian Akses Aksesnya seperti apa Jadi Kita harus mengetahuin Usernya kita Aksesnya itu Apakah Speednya itu Cepat atau tidak Kalau dia tidak bisa Menggunakan speed Yang cepat Nah, kita harus pikirkan Sebaiknya Seperti apa Nah, untuk Assessment test Itu memang Tetapi kan Antara Kita membuat dulu Dan perception test Tidak bisa Kita Hanya langsung Cepat Tapi kan kita harus Mengerdakan dulu Jadi Sebenarnya Kalau kita menunggu Accepting test Itu terlalu lama Ya, memang Accepting test itu penting Khususnya Web Atau aplikasi Yang berhubungan Dengan Peruangan Finance Nah, itu Kita harus Melakukan Testing yang Harus Sangat Qualify Tetapi Kalau Misalnya kita Mengembangkan Suatu Website Yang hanya Untuk Perjualan Dimana Perusahaannya Belum Besar Kemudian Jadi masih Tahap Awal Kalau kita Melakukan Terlalu Sebenarnya Kalau kita Melakukan Terlalu Detil Tidak Akan Jalan Jadi Kadang-kadang Kita Harus Berpikirnya Simple Kadang-kadang Kalau saya Selalu Mengajak Teman-teman Itu Berpikirnya Bagaimana Cara Membuat Business Ini Adalah Suatu Business Yang Simple Jangan Sampai Kita Membuat Business Dimana Business Ini Sulit Untuk Dikerjakan Oke Terima kasih Ada Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Dari Pak Martin Pak Bagaimana Solusi Otherweb Bisa Diakses Cepat Dikarenakan Kecepatan Dan Indonesia Beragam Saran Saya Jangan Terlalu Banyak Animasi Jangan Terlalu Banyak Kemudian Kalau Ada Animasi Juga Animasi Yang Kecil Sedikit Apalagi Kalau Target Itu Adalah Target Untuk Daerah Yang Memang Aksesnya Lemah Betul Memang Semakin Banyak Animasi Maka Akan Semakin Menarik Tetapi Begini Pak Masalahnya Kalau Aksesnya Di Indonesia Lambat Kemudian Usernya Mengakses Itu Membutuhkan Waktu Yang Lama Malah Yang Akan Menjadi Kenyataan Itu Kita Malah Ditinggal Tidak Mau Dilihat Itu Yang Menjadi Kenyataan Seperti Seperti Sebagai Contoh Gini Kalau Di Venus Dosen Itu Kalau Akses Tugasnya Itu Terlalu Besar Filenya Itu Maka Dosennya Akan Mengeluh Tidak Bisa Diambil Tidak Mengatakan Filenya Tidak Bisa Diambil Padahal Harus Mengambilnya Membutuhkan Waktu Yang Lama Dan Dosen Itu Biasanya Udah Tidak Mau Buka Lagi Sudah Langsung Ditutup Langsung Dihentikan Untuk Akses Materi Misalnya Diambil Itu Mungkin Itu Masuk Mungkin Teman-teman Ada yang Ingin Memberikan Tambahan Masuk Kalau Ada Web tertentu Yang Mungkin Membutuhkan Harus Gambar Yang Bagus Memang Kalau Untuk Anak-anak Memang Harus Gambar Yang Bagus Itu Memang Betul Ada Flashnya Animasi Yang Menarik Itu Maka Anak-anak Akan Tertarik Tetapi Kita Harus Berpikirnya Web Kita Apakah Memungkinkan Untuk Dijalankan Atau Tidak Jadi Sebagai Contoh Misalnya Kita Jaringan Pada Saat Video Konferen Ini Terlalu Berat Maka Mau Nggak Mau Video Ini Yang Saya Matikan Daripada Mahasiswanya Dengerinya Nggak Jelas Mendingan Video Saya Matikan Seperti Ini Video Saya Matikan Mahasiswa Hanya Mendengar Suara Aja Memang Tidak Ada Video Tetapi Hal Ini Menyebabkan Mahasiswa Paham Ok Ok nah ini ada ada pertanyaan dari koma ada tips ke agar web yang kita buat tersebut itu dapat cepat banyak yang mencari salah satu contohnya dengan menggunakan SEO ada ada masukan dari Pak Katina kalau tidak salah ada plug-in script buat SEO optimizer untuk Pak Katina untuk Pak Koma oke sebenarnya ada juga trik yang misalnya kita membuat suatu kesalahan sehingga menyebabkan orang mengakses itu ada ada beberapa jadi misalnya kita marketing marketing yang aneh contoh mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu ya sesuatu marketing dengan menggunakan blender mungkin pernah mendengar nah ini ada ada dari arti Tiarama juga memberikan masuk kan kita dapat juga membuat ini proses dari web kita ya 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 ini juga ada dari di Google search ada all-in-one CO jadi ada beberapa trik yang bisa kita lakukan ada beberapa cara cara ya bisa dibilang seperti itu kita membuat suatu buruan seperti masadinal dan akhir sebenarnya kalau kita lihat Binus juga ada beberapa yang tidak jalan yang banyak ebinus.com itu tidak jalan kemudian ya banyak lah yang memang harus dicoba ya jadi pertama dulu pernah saya mengembangkan itu ebinus.com dan tidak bisa berjalan karena tidak cocok dengan targetnya jadi kita mengembangkan suatu materi yang sangat bagus tetapi materi itu kita jual seperti kursus jadi kita paketkan dalam suatu kursus tetapi tidak ada orang yang berminat untuk mengambil kursus itu oke ya jadi ini binus edu kalau binus edu itu kan untuk portal untuk corporate portal kalau binus ACID ini untuk yang ini jadi memang ada beberapa yang dikembangkan ya masing-masing bidang manajemen betul betul Radina ya bisa seperti itu atau bisa juga kita membuat black black campaign itu sehingga menjadikan orang malah penasaran itu tidak bisa oke ada lagi yang ingin membeli masukan sering tuh pas masuk konten yang dikari tidak ada ya seperti itu nah ini Pak Martin ada pertanyaan apa apakah ada pengaruh pemilihan bahasa mengurus zaman dengan kecepatan adres suatu ya ada itu pasti jadi sebenarnya di Indonesia di sekolah-sekolah universitas di Indonesia tidak jarang yang mempelajari bahasa assembly tetapi sebenarnya bahasa assembly itu masih diputuhkan untuk pemrograman yang berbasis mobile karena dengan bahasa assembly maka akan mempercetak proses langsung masuk ke bahasa mesin itu yang di Indonesia malah itu orang sudah tidak mau mempelajari lagi karena dianggapnya itu adalah pelajaran yang sangat susah begitu dan orang Indonesia kan biasanya hanya pemakai lebih banyak pemakai jadi misalnya ada aplikasi yang baru ya kita hanya lagi aja gitu oke 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 kita lanjutkan ya nah ini dalam brand ini juga pada saat kita kita mau membuat suatu brand tujuannya misalnya membuat suatu brand kita juga harus pikirkan apakah brand ini akan dipisah atau menjadi satu dengan brand yang baru karena bisa jadi malah menghancurkan brand yang lama jadi kita harus hati-hati juga pada saat kita membuat suatu tujuannya misalnya mau memperkenalkan suatu brand tidak hanya brandnya ini adalah brand yang sudah part of mind tetapi dia memperkenalkan lebih kuat lagi nah ini kita harus hati-hati kemudian kita lanjutkan nah strateginya ini ada content design apakah akan lebih ke audience orientation jadi kita harus tahu ini kebutuhannya apa kemudian ada faktor-faktor yang supaya orang mau datang lagi berkunjung bagaimana caranya jadi faktor-faktor ini yang harus kita pikirkan supaya mau berkunjung misalnya ada up to date harga yang baru atau produk baru itu kita bisa masuk up to date news kemudian next news on that speciality kemudian ada yang incentive misalnya ada program harga promo itu menyebabkan orang mau berkunjung kembali kemudian untuk struktur design kalau deep apakah kita mau deep atau kita mau broad jadi kalau deep ini kompannya yang deep yang sebelah kanannya ada narrow and deep deep makin ke dalam ini deep tetapi kempit dia hanya dua-dua saja jadi kekiri ini kan masuknya ke dalam tetapi kekanannya hanya dua saja kekanannya ini hanya dua saja kemudian untuk akal kita mau membuat block jadi melebar tetapi ya pendek saja tidak tidak dalam ini jadi kalau kita lihat ini struktur kontennya mau melebar kemudian apakah navigasinya secara logical logical navigation atau mau dibuat klasifikasi nah itu dibagisan jadi kalau kita yang broad and shallow ini ini dari dari kiri ke tanah ini sangat lebar lebar tergantung pemilihan kita struktur desainnya mau seperti apa bisa memilih logical navigation itu berdasarkan misalnya kita kelompokkan kalau kita lihat koran itu kita kelompokkan misalnya ada metropolitan kemudian ada daerah kemudian ada internasional nah itu kita kelompokkan berdasarkan secara geografi ya ini contoh yang lain juga state finance state sport oke ee priority design ini berarti begini kita mau membuatnya itu apakah kita mau menampilkan sesuatu yang khusus sehingga sehingga tidak semua informasi ditangkap nah itu yang harus ditengah priority design jadi misalnya begini kita hanya mau menampilkan barang yang termurah saja misalnya termurah dari toko-toko apa toko-toko yang ada di sekitar Jakarta misalnya kita hanya menampilkan itu prioritas prioritas misalnya adalah harga design harga discount harga discount tertentu itu mungkin yang kita mau tampilkan tapi itu prioritas design semoga cukup menjawab tak kurang oke kemudian kita lanjutkan nah pada saat kita menembangkan lebih lanjut lebih setel maka baru kita membuat business prosesnya mau seperti apa jadi business proses itu kita bisa gambarkan dengan seperti ini jadi kalau ada ini adalah business travel traveling jadi ada traveler agent airline ya jadi ada traveler agent agent atau airline nah ini ada urutannya mana yang akan dijarahkan terlebih dahulu jadi kita lihat traveler plan break pemerancangan kegiatan kemudian subject order receive order nah ini kita harus mendesain lebih detail lagi sebenarnya business process ini bisa juga digambarkan dengan seperti ini grid picture ini kita sebut sebagai grid picture jadi grid picture ini seperti orang begini jadi sudah jelas ini orangnya dan ngapain kemudian orangnya terjun tayung kemudian dia mengembangkan sesuatu abang yang kurang lihat dan tulisannya jelas tadi nah ini kita menggambarkan business processnya jadi kalau blueprint ini kita pikirkan dulu kita memikirkan blueprintnya seperti apa kemudian baru kita buat juga business processnya seperti apa nah kalau teman-teman lebih suka mana nih business process dalam bentuk flow seperti ini flow ini flow chart yang saya lingkarin ini atau grid picture yang saya beri mana ini mana yang teman-teman lebih suka untuk melihat yang sebelah kanan ya koman ya betul mati jadi kita lebih suka melihat grid picture ini lebih mudah dipahami memang tulisannya kurang jelas tapi lebih menarik jadi kalau kita sebenarnya kalau menggambarkan business process itu sebaiknya kita gambarkan dengan big picture jadi lebih menarik dan orang lebih paham bahwa nanti dia akan mengerjakan apa ya cuma memang kadang-kadang tidak tidak semuanya bisa jelas gimana gimana bikinnya bikinnya gampang seperti gambar saja jadi kalau orang kita gambar orang kalau misalnya rumah kita gambar rumah jadi orang misalnya gini kalau kita mau mengembangkan suatu software berarti ada klien klien itu kita gambar orang klien minta kemudian baru dikembangkan apakah dikembangkan di dalam perusahaan itu sendiri atau outsource maka kalau dalam perusahaan itu sendiri kita gambar rumah misalnya kalau outsource berarti kita gambar di luar rumah itu ya memang untuk membuat gambar ini lebih sulit lebih sulit untuk digambarkan tetapi untuk pemahaman lebih mudah kemudian biasanya kalau pada saat mengembangkan aplikasi kita tidak lupa dengan data modeling data modeling ini biasanya dengan menggunakan kelas diagram atau EM diagram entity relationship diagram jadi ada beberapa cara untuk menggambarkan data modeling jadi kalau sudah sampai ke data modeling ini sudah detail jadi kalau saran saya pada saat kita mengembangkan suatu blueprint ini tidak sampai sebetul ini desain ini ya kalau saya sih bilang ini lebih ke data piece analysis kalau sudah sampai sini sudah data piece analysis kemudian usability jadi yang harus kita pikirkan itu adalah kita harus membuat desain jangan sampai membuat orang stress seperti ini tetapi buatlah orang yang mudah untuk menjalankan jelas tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa pada saat kita membuat suatu web desain secara awal yang harus kita pikirkan adalah from end jangan kita memikirkan back end dulu jadi back end mungkin bisa orangnya frustasi untuk yang menunjukkan back end tetapi yang penting from end itu jangan sampai frustasi jelas ada yang mau ditanyakan nah biasanya kita ada patokan from end yang pentingnya ini itu x general gordon rule dari sain neider nah ini yang pertama itu ada konsistensi jadi konsistensi ini begini saya ambil contoh misalnya kalau saya tanya ke teman-teman sudah breakfast sudah makan pagi yang dimaksud dengan makan pagi itu apa yang 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 di yang yang di yang di